Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke saat ini berjumpa lagi di channel kami Juragon Hobi ya Dimana channel ini membahas utar dunia burung Dan saat ini saya sedang berada di pasar burung ya Ini lokasinya di Madura Dan saya menemukan burung kedasi Nah burung ini sangat banyak ditemukan dimanapun tempatnya terutama di Asia ya Terutama juga untuk rumah-rumah pohon Apa pohon-pohon yang dekat rumah Ini pasti ada kedasinya Karena ini juga senangnya ada di pohon-pohon Dan biasanya makan dari buah benalu Nah ini saya ingin memberikan contoh Tip dalam memilih burung kedasi Ombyokan Untuk memilih jantan dan petenanya Nah kalau ini Ini sudah jelas kelihatan yang paling warna ngejreng Orangnya ini sangat jelas ini jantan Nah sedangkan ini Ini juga yang paru-paru Orangnya ini sebenarnya juga pejantan Hanya saja ini masih Masih anakannya ya Ini sudah harga mulai dewasa Yang sudah jelas warna sampai kepalanya Warna orangnya seperti ini Ini sudah jelas dewasa Tapi yang sebelahnya ini Yang bertengger Ini sebenarnya jelas jantan Hanya saja Ini masih belum ganti bulu ya Ini juga berjantan Hanya saja Kalau tika misalnya masih ragu Mending ambil yang sudah pasti-pasti saja Cuman ya seperti itu Perawatannya Kalau sudah lebih dewasa Agak sedikit lebih susah dikendalikan Si warna oranye Begitu ya Nah ini sebenarnya harganya murah Harganya 30 ribu ya Per ekornya Nah sama juga Di kurungan yang sebelah ini Sama ini 30 ribuan juga Nah seperti itu ya kawan-kawan Untuk pakan sendiri Ini bisa dikasih pur Atau juga Pisang ya Ekstar bisa gak? Ekstar Ya harap burung kedasi ini Memang kotorannya sangat banyak Karena Setelah makan Langsung keluar Nah kalau di Madura sendiri Ini dikenal dengan Manok tette Tette itu Bahasa Indonesia nya adalah Benalu Jadi kelihatan ini Memang Pemakan Buah dari Benalu Oke Terima kasih teman-teman Yang sudah subscribe Minta tolong juga Dibantu share nya dong Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman